Halo Mams, Hai semuanya Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube aku Marissa Hanayani Nah, kali ini Aku rencananya mau Bikin nasi liwet nih Mams Tapi yang simple-simple aja ya Karena aku ngabisin stok Yang ada di kulkas stok minggu lalu Karena aku belum belanja nih Mams Nah, berhubung Berhubung hari ini tuh Hari ulang tahun anakku Mams Yang keempat tahun Nah, jadi kita rencananya mau Kasih kejutan kecil-kecil gitu Mams Nah, karena kan dengan situasi seperti ini Gak memungkinkan kita untuk Jalan-jalan, ajak dia main Atau gimana ya, jadi Di rumah aja Pokoknya sebisa mungkin Kita kasih dia Biar dia seneng lah ya Mams ya Karena kan di umurnya yang 4 tahun ini Dia udah ngerti banget sebetulnya Tentang kurang tahun gitu ya Karena biasanya di sekolah itu Temen-temennya suka Ngadain ulang tahun gitu ya Nah, jadi dia suka nanyain Raka kapan-raka kapan nih bun? Katanya Terus aku bilang Belum tanggalnya nak Kata aku kan Terus Jadi aku Biar kesannya itu dia Tahu gitu Kalau aku tuh Nepatin janjinya Bahwa hari inilah ulang tahunnya Tanggalnya gitu ya Jadi aku bisa jelasin ke dia gitu Jadi Biar dia juga tahu gitu ya Kalau kita itu Nepatin janji gitu ya Mams ya Nah, jadi Aku juga sedih sih sebetulnya Karena Rencananya itu Aku udah jauh-jauh hari gitu ya Persiapin mau pulang kampung gitu Mau Pokoknya pas ulang tangan raka Aku mau pulang kampung Biar ngerayain sama omanya Tante-tante sama omnya gitu ya Tapi berhubung situasinya seperti ini Gak memungkinkan ya Jadi Aku stay di rumah aja Jadi Stay di rumah aja pokoknya Jadi aku sama suami Tetap ngusahain Biar dia senang gitu ya Biar dia agak sedikit berkesan gitu ya Oke Jadi langsung aja Aku pertama-tama mau masak dulu nih Mams Mau masak Terus nanti lanjut siapin Dekor kecil-kecilan Untuk anakku Berhubung dia juga sekarang lagi tidur nih Mams Nah, suami aku juga lagi OTW ambil kuenya Jadi Mudah-mudahan Sebelum dia bangun Semuanya udah siap Oke Jadi langsung aja Ini Nasi liwut versi aku yang Mams ya Oke Jadi jangan lupa Di like, komen, dan subscribe-nya dulu channel aku ini Mams Dan juga Jangan lupa juga Aktifkan bell notifikasinya Biar update video terbaru dari aku Oke Oke Nah, langsung aja Ini dia Mams Bahan untuk membuat nasi liwutnya Aku pake 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih Terus aku pake 2 batang serai Daun salam Dan 1 aja Cabai merahnya Lalu kemudian aku iris-iris Nah, ini aku pake iris aja ya Mams Nah, jadi ini Nasi liwutnya versi Sederhana Versi aku ya Mams ya Sebenernya mudah banget Menurut aku Bikin nasi liwut ini Selain itu juga Enak Pastinya Jadi Temen-temen Kalau misalnya Anaknya kadang bosen ya Makan nasi putih Dicoba aja Bikin nasi liwut Siapa tau Anaknya jadi doyan Nah, langsung aja Tapi sebelum aku Temis bumbu Nasi liwutnya Aku mau Goreng Kacang sama Teri dulu nih Mams Biar Nggak mau bazir Minyaknya ya Nggak 2-3 kali Nah, jadi Teri sama kacangnya ini Rencananya Bukan mau aku masukin Kedalam nasinya Tapi mau aku bikin Sambal teri kacang nih Mams Nah, jadi untuk Tambahan lauknya Aku bikin Sambal teri kacang Itu pasti sedap banget tuh Temennya Nasi liwut Hehehe Nah, setelah itu Aku goreng Terinya nih Mams Oke Aku goreng-goreng dulu Terinya Nah, habis dari goreng teri ini Itu kan masih ada ya Minyaknya Mams Nah, nantinya Baru aku buat Tumis bahan-bahan Nasi liwut tadi tuh Mams Nah, ini dia Oke Terus aku tumis nih Mams Nah, ini tuh Bener-bener Harum banget Mams Nah, ini yang aku suka Kalau udah Bikin nasi liwut itu Pakai Numis bahannya itu Dari habis Apa namanya Goreng Ikan asin Atau habis goreng Ikan teri gitu ya Nah, biasanya Aku juga Kalau bikin nasi liwut itu Pakai Ikan asin pedah Itu loh Mams Nah, tapi Berhubung hari ini Aku gak Ada Ikan asin pedah Jadi aku pakai Habis goreng teri gitu Mams Nah, aku pakai Ini tuh beneran Wangi banget Hehehe Kalian Temen-temen Maju coba ini Nah, sebentar aja Tumisnya Pokoknya sampai Wangi gitu Mams Nah, setelah itu Udah deh Matikan Nah, dari sebelumnya Udah aku siapin ini Mam Beras yang udah dicuci Bersih Terus ditambah air nih Mam Nah, untuk airnya sendiri Itu aku lebihin ya Mams Ya, dari Porsi kita masak Nasi yang biasanya Itu aku lebihin Nah, terus Baru masukin Bumbunya Yang udah kita tumis Masukin aja Sama Minyak-minyaknya Gak apa-apa Itu lebih enak Dan jangan lupa Tambahin garam Nah, aku pakai Satu sendok makan garam Terus Setengah sendok aja Penyedak rasa Lalu Seter empat Gula Mams Biar gurih gitu ya Oke deh Aduk-aduk Lalu Masukin ke Nah, itu biasanya teman-teman Bisa tambahin Teri goreng Atau Teri medan gitu ya Tapi aku Enggak Karena anakku tuh Enggak terlalu suka Kalau dicampur Kayak gitu Mams Nah, lanjut Ini aku masak Ayam kecap Nah, jadi tambahannya Nanti ada Ayam kecap Tambah Teri Kacang Oke Nah, untuk Ayam kecapnya itu Aku pakai Bumbu dasar putih Nanti yang kemarin Aku bikin Nah, untuk video Cara membuatnya Itu ada di Video aku yang sebelumnya Itu Mams Yang food preparation Nah, disitu ada Cara aku bikin Bumbu dasar putih Dan merah Lalu Tambahannya Aku pakai Bawang bombay Lentuas Dan bawang salam Aja Udah deh Biasanya Aku lebih suka Pakai iris Ya Kalau bikin Ayam kecap Tapi berhubung Aku mau cepat Jadinya Aku pakai Bumbu dasar Yang ada Sama aja Ya Kemudian aku tambahkan Kecap Nah, setelah itu Baru masukin Ayamnya Nah, berhubung Aku juga Pengen cepat Jadi Ayamnya itu Udah aku rebus Belum Sebelumnya Biar untuk Menghilangi kotoran Kotoran Bisa kalian goreng Atau Kalian Rebus dulu Atau Boleh juga Kalau misalnya Kalian mau Langsung Dimasukin Tapi Agak lama Nah, kemudian Tambahkan air Sesukupnya Pokoknya Sampai Terendam Nah, ini Aku jadi Tidak terlalu lama Nunggunya Karena Sudah direbus Kaling tinggal Tunggu Airnya Mengusip Jangan lupa Tambahkan Garam Pernyedat Rasa Sesukupnya Pokoknya Sesuai Selera Nah, kalau Udah Apa Ya Airnya Mengusip Seperti Ini Udah Udah Jadi Tinggal Angkat Oh, ya Ini Aku Nggak Sadar Ini Videonya Agak Gelap Mungkin Karena Apa Ya Kurang Tahun Pokoknya Gelap Banget Nah, ini Kemudian Aku Lanjut Mau Bikin Sambal Teri Kacam Minas Nah, berduk Sebelumnya Tadi Ada Mati Lampu Tadi Nggak Aku Rekam Ya Mas Ya Tapi Aku Harus Lanjut Masaknya Nah, itu Bumbu Dasar Merah Yang Mas Ya Bumbu Dasar Merah Terus Aku Tambahin Apa Namanya Gula Merah Terus Sama Air Asam Jawa Itu Mams Nah, pakai Daun Salam Juga Sama Aku Iris Cabai Merah Besar Kayak Itu Aja Mams Ya Untuk Bumbu Dasar Merah Nya Juga Ada Di Video Aku Yang Sebelumnya Kemudian Tambah Garam Sama Gula Dan Menyedap Rasa Pokoknya Diracik Dulu Bumbunya Sebelum Kita Masukin Terikacang Biar Lebih Enak Pokoknya Kalau Udah Pas Baru Kita Masukin Terikacang Nya Mams Oke Tinggal Masukin Terikacang Dan Aduk 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 Sebentar Sampai Bumbunya Merata Gak Perlu Lama Lama Kalau Aku Emang Lebih Seneng Agak Basah Basah Sedikit Gitu Ya Gak Terlalu Yang Kering Kering Banget Udah Jadi Sambal Terikacang Pokoknya Ini Aku Bikin Lauk Yang Simple Aja Yang Pokoknya Yang Cepat Karena Ini Aku Juga Buru Oke Udah Jadi Sambal Terikacang Enak Banget Pokoknya Dah Kemudian Aku Untuk Sayurannya Aku Bikin Tumis Kangkung Aja Nih Mams Ya Karena Cuma Ada Kangkung Stok Kangkung Aja Untuk Bumbunya Aku Cuma Pakai Bawang Merah Bawang Putih Diiris Dah Oke Tinggal Tambahin Air Sedikit Aja Jadi Tumis Kangkung Nah Nah Jadi Setelah Lauk-lauknya Masak Nasinya Sudah Masak Setelah Aku Buka Nasinya Benar-benar Harum Banget Pokoknya Sampai Serumah Harumnya Dan Ini dia Hasilnya Nah Itu ya Mams Kalau Dilebihin Airnya Jadi Gak Kering Gitu Jadi Kayak Pullen Gitu Enak Banget Pokoknya Ini Anakku Suka Banget Pokoknya Kalau Udah Bikin Nasi Lewat Nah Jadi Setelah Selesai Masak-masak Aku Kemudian Mau Mandi Selanjut Aku Mau Dekor-dekor Kecil-kecilan Oke Jadi Jangan Di Skip Nonton Sampai Habis Ya Mams Ya Stay Tune Terus Ini apa Nih Tengah Tengah Gitu Gitu K Tunggu, 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 tunggu! Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga. Ya, ya, satu-satunya. Yeay! Buka kadunya. Tunggu, lagunya. Sampai tadi ingatnya, Dek. Tunggu, lagunya. Tunggu, lagunya. Nek, potong, Nek. Satu. Ya! Enaknya, ini pilihnya, Nek. Tunggu, Nek. Mua, ayuh. Enaknya. Tunggu, lagunya. Tunggu, lagunya. Tunggu, lagunya. Tunggu, lagunya. Tunggu. Tunggu, lagunya. Nek, nek. Rauh 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 Buat Mereka Buat 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 Ini aja, ini aja besokan Hmmmm, ini besokan Hahaha Enak selamat menikmati makasih papa bilang apa? bilang apa? makasih papa oke deh wow ini yang besar ya karena belum ada yang besar ya apa lagi? wow bisa naik turun kak ditutup untuk amput amput apa sih? untuk amput pasir bisa dibuang juga bisa dibuang juga ya bisa dibuang juga pasirnya katanya oh gitu banget jadi gak susah-susah ini guys ini guys ini guys kado dari saya ibu bilang apa? saya ibu saya ibu ini guys ibu 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 ada jam ada jam ada jam ini 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 ada jam jam ada jam juga jam raka jam raka temen jam raka keren gak? jam berapa tuh? jam berapa tuh? jam berapa tuh? oke deh makasih yang udah nonton doain raka ya yang betul ngomongnya doain raka ya sehat-sehat jadi anak pintar jadi anak soleh yang betul ngomongnya jadi anak soleh jadi anak soleh membanggakan ibu sama papa sayang siapa? sayang siapa? ibu ibu sama papa oke sayang dulu sayang dulu papanya dadah jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa dadah abone 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 abone